Aku pengen tau ya, bener ya, Presiden Jokowi lagi mau upacara, dia di depan. Coba situ sebagai yang sopan, liwat mana coba? Liwat belakang! Tuh, lihat, tuh! Sampai dia ngomong, lo ngerti kagak! Tuh! Mas, itu juga salah. Itu juga salah. Kalau yang dimaksud ke depan, menurut Purwo Darwinto. Itu siapa tuh, Purwo Darwinto? Purwo Darwinto yang bikin kamus itu. Bahasa Indonesia. Kan ini situ, duduk, ke depan nih, namanya ke depan. Ini ke depan. Kalau yang tadi, liwat! Liwat ke depan. Tuh, ini memang liwat. Kalau lewatin kita, pertanyaan kan gitu. Ya kan ini, jauhnya ke depan. Kalau lewatin ya ke depan. Kalau ke belakang, bayar yang itu kan? Enggak, enggak, enggak. Ini terlalu jauh, enggak usah pakai contoh. Oke, enggak. Apa yang tau pertanyaannya tadi buruknya gimana? Bentuknya, pertanyaan. Ini enggak pertanyaannya, kalimatnya apa? Kalau anda belanja ke supermarket, kita bayar di... Nah, satu bentuknya itu kalau bayar dijamin. Enggak nyambung, Pak. Siapa bilangnya, eh, bayar dijamin nyambung enggak? Nyambung, siapa yang misain? Kalau bayar di... Tapi, baru dibisa. Bayar dijamin. Usah katanya aja udah enggak nih? Kita bayar di, itu tuh bentuknya penempatan. Banyak yang ngomong, parternya yang contohnya. Masuknya kali ini, Pak. Secara struktur kalimat, itu tidak nyambung. Ih, bisa. Ah, iya, iya. Yang namanya jaminan, itu diberikan kepada pembeli ketika barang itu dianggap... Saya tanya, dari semua jawaban tadi, nyambung semua berarti? Apa? Dari semua jawaban yang sudah, nyambung semua berarti? Enggak nyambung. Nah, terus kenapa baru protes sekarang enggak nyambung? Bedakan mana kelebihan, mana sisaan. Kalau cuma satu sendok itu sisa. Sisa atau lebih sama apa sisa itu? Berbeda dong. Berbeda dong. Berbeda dong. Berbeda dong. Ini lebih apa sisanya? Sisa dong. Itu potongannya. Ini panjang, panjang, panjang. Nih, panjang. Apa ini? Panjangan mana? Ayo. Lebih panjang mana? Lebih panjang mana? Kuning apa merah? Ya jelas merah lah. Lebih panjang merah apa? Lebih panjang merah. Lebih panjang merah? Nah, nih kita potong. Ini lebihnya. Bapak bayar nih. Bukan yang mana lebihnya? Iya gitu. Anda tahu lebih dari mana? Katanya udah saya ukur. Nggak bisa. Coba sekarang diukur lagi. Nih. Eh, tadi sama nggak ada lebih. Eh, masih masih lebih dong. Masih masih lebih. Iya. Bisa. Panjangan mana? Panjangan mana? Panjangan orang. Berarti nggak bener motongnya. Nah. Orang salah kok. Diku. Iya. Orang salah. Coba nih pak. Dengar pak. Sebagai perempuan mau menyampaikan pendapatnya. Silahkan Mba Astri. Saya udah ngerasa tersanjung loh. Ya. Udah ngomong kartini. Salah satunya kan adalah kehormatan tadi. Betul. Kita sama-sama dihormati. Menteri banyak yang wanita gitu kan. Iya. Kalau masalah sepatu ya ngapain? Pakai hak-hakan. Tapi bener pak. Emang sepatunya ada haknya nggak? Ada. Ambil aja. Coba. 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 Kalau haknya nggak sama. Jalannya gimana? Coba. Yang gini ya. Kalau hormat juga nggak sama jadinya. Naik turun. Haknya harus sama. Ibu salah sepatu. Harusnya belinya yang haknya di depan. Gitu. Jalan itu. Ini bisa. Berjuta-juta lama bisa ada di situ. Bapak kan atlet raknya tuh banyak. Badminton apalagi banyak. Nggak cuman Kevin doang. Siapa aja? Ada misalnya. Apa sih ini suka ginting. Ada. Jogok. Situ suka nggak? Suka orang-orang. Orang-orang. Jorakak Gisti. Susi Susanti Pak. Kang Herman bisa Pak. Kang Herman. Tetangga saya suka main badminton. Baikko. Baikko. Baikko ya. Baikko. Baikko lembar pacul. D-E-N-N-Y. D-E-N-N-Y. D-E-N-Y bisa tuh Pak. Bisa kan selama itu Pak. Kena. Kena. K-E-N-H-L. Kenal. 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 Eh ini. Lainnya lagi. K-E-V-I-N. Desi. Desi Pak. Desi. Desi Pak. B-E-N-D-U. Tuh bisa. Bisa Pak. Bisa Pak. Jadi salah. B-E-N-D-U-G. Bedug. Bedug. J-E-L-E-K. Pak yang ditanya alat Pak. Alat-alatnya apa. Alatnya apa emang? Iya Pak. Tadi. Oke anggap radio pas on. Volume aja dikecilin. Mau dengar apa. Eh kan bisa dengar dari radio tetangga yang volumenya digedein. yang pasti pas on pas on itu kan lebih nama alat mau pas on kalau kita pasrah aja udah gak bisa sih masa cepat pas on iya gue juga tau duk pas on nomer berapa tapi kan itu ada spasinya sejak kapan TTS butuh spasi iya gak ada TTS spasi ya cuma kan ini alat keterangan benda bukan pas on ini kasusnya sama tuh sama diusah iya ini keterangan ini kan ada kata benda ada kata keterangan dalam ilmu tata bahasa itu kan ada yang namanya nilai bahasa ini berapa sih calontem waktu itu 10 temen temen 100 sih kan ada subjek predikat objek keterangan nah misalnya bedu menyalakan radio di dapur nah bedu subjek menyalakan radio objeknya di dapur keterangan nah terus masalahnya apa masalahnya itu pertanyaannya itu sebenernya menyalakan radio itu berarti radionya kondisinya jadi bisa didengarkan jadinya kalau gak dicolokin klisnya gak on pak on kok gak dicolokin itu belum on namanya joloknya gak dicolokin gini aja deh saya mau tanya ini yang bikin jawaban itu siapa sih pertanyaannya yang nentuin jawabannya itu kain itu siapa yang mana kreatifnya orang kreatifnya mana sih gak seneng orang kreatifnya sendiri gak kreatif kreatif wakilnya aja makan kerja aja orang kreatifnya itu dia kan orangnya kere dia tuh aktif masih aktif hanya segitu ayah ayah ayah